Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Angga Praditya Bukti Pratama NIM 2019 54101 Dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus Disini saya akan mengerjakan tugas 5 statika struktur yaitu mencari momen inersia Disini sudah ada bangunan yaitu disuruh mencari IX dan IY Bila diketahui A sama dengan 10 cm Pertama-tama kita mencari titik berat dulu yaitu B1 Adalah bangunan yang pertama garis mendatar 4A yaitu 4 x 10 yaitu 40 H1 adalah garis tegak bangunan pertama A yaitu 10 cm B2 adalah garis mendatar bangun yang kedua yaitu 10 H2 adalah garis tegak bangunan yang kedua yaitu A2 20 Dan B3 adalah garis mendatar bangunan ketiga yaitu 4 x A yaitu 40 Dan H3 yaitu garis yang tegak adalah A 10 Untuk mencari A1 itu adalah luas bangunan yang pertama 40 x 10 Untuk mencari A2 yaitu luas bangunan yang kedua 10 x 20 200 dan A3 adalah luas bangunan yang ketiga yaitu 40 x 10 400 Selanjutnya kita akan mencari X1 Cara mencarinya adalah bangunan yang pertama cari titik tengah Terus tarik sampai ke sumbu Y Ini kan 4A 40 Kalau di titik tengah sampai ke garis Y Berarti dibagi 2 yaitu hasilnya 20 X2 yaitu bangunan 2 cari titik tengah Terus tarik garis sampai ke sumbu Y Ini kan sama atas 4A Jadi ya tinggal disamakan aja yaitu 20 Dan X3 juga sama seperti di atasnya Cari titik tengah dan tarik sampai ke sumbu Y Sama juga hasilnya 20 Y1 adalah bangunan yang pertama Cari titik tengah dan tarik ke sumbu X Panjangnya ini kan 40 Dikurangi 5 10 dibagi 2 Jadi hasilnya 35 Untuk mencari Y2 Cari titik tengah bangunan kedua Tarik ke sumbu X Ini kan A10 dan ini yang A kan 10 Jadi di total jumlahnya 20 Untuk mencari Y ketiga Cari titik tengah bangunan ketiga Tarik ke sumbu X Ini kan 10 dibagi 2 menjadi 5 Hasilnya jadi 5 Untuk mencari X Yaitu sama dengan A1 dikali X1 Plus A2 dikali X2 Plus A3 dikali X3 Per A1 ditambah A2 plus A3 Hasilnya adalah ini 20 Seperti rumus di atas ini Sudah saya coba Dan Y Untuk mencari Y Yaitu A1 kali Y1 Plus A2 kali Y2 Plus A3 kali Y3 Per A1 plus A2 plus A3 Hasilnya juga sama 20 Seperti rumus yang di atas Selanjutnya Kita akan mencari DX1 Disini sudah saya kasih rumus Untuk mencari DX1 Yaitu bangunan pertama Y1 dikurangi Y Hasilnya 15 Untuk mencari DX2 Yaitu Y2 dikurangi Y Hasilnya 0 Untuk mencari DX3 Yaitu Y3 dikurangi Y Hasilnya min 15 Dan untuk mencari Y1 DY1 Itu adalah X1 dikurangi X Hasilnya juga 0 Karena X1 nya 20 Dan X nya 20 Jadi hasilnya 0 Dan DY2 Yaitu X2 dikurangi X Sama juga hasilnya 0 Dan DY3 Yaitu X3 dikurangi X Hasilnya juga sama Menjadi 0 Selanjutnya Kita akan mencari IX Yaitu sangat mudah Disini saya sudah mencantumkan Caranya Yaitu 1 per 12 10 kali B Kali B Kali H Pangkat 3 Plus A Kali DX Pangkat 2 Bangunan yang ketiga Dan hasilnya adalah yang ini 193 333,33 Kita lanjutkan lagi Untuk mencari IY Yaitu Sama Rumusnya Cuma Merubah B nya kita pangkatkan Menjadi 3 1 Perm�니다 1 per 12 Kali B Pangkat 3 Kali H Plus A Kali DY Pangkat 2 Bangunan yang pertama Ditambah 1 per 12 Kali B Pangkat 3 Kali H Plus A DY Pangkat 2 Bangunan yang kedua Ditambah 1 Per 12 Kali B Pangkat 3 Kali H Plus A DY Pangkat 2 Bangunan yang ketiga Dan hasilnya adalah ini 108333,333 Terima kasih atas perhatiannya Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh